Hei, kembali uang Bang Wedi, ini nampil Persih-persih terus ganggu loh disini Bisa-bisanya lu berdua ngobrol tanpa ada gua ya Kamu cemburu Jangan intungur kamu Aku dana-dana selama ini Ayo masuk lagi tahanan yuk Pamit ya bu Ya aku yang anterin Ayo kamu juga yuk Ayo pintarnya Hei, tinggalkan Ngapain tadi Maria Pania di dalam sini sama dua tahanan Ya gak ngerti gua juga Kan lu disini juga Gue saksi hidup Silahkan duduk Silahkan duduk pak Jadi kayak ijab Kan gua kaget Ini kita sudah menggunakan alat yang teknologinya lebih Jadul Karena kan lebih canggih ya Lebih jadul Gak apa-apa biar lebih dapet Jadi sesuai prosedur apa yang anda bicarakan Di dalam ruangan ini akan kami rekam sebagai tanda buku Siap Oke Siap Saudara Rangga Wah keren filmnya Bukan proyektor Sebenarnya jabatan anda di Sunda Empire itu apa? Lieutenant General Lieutenant General Lieutenant General Siapa yang mengangkat anda menjadi Lieutenant General? Ya pasti Grand Prime Minister Karena itu Lieutenant Generalnya ada Imperial Force Tentara dunia Sunda Empire itu termasuk ke Republik Atau Setia Atau 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 Ya saya pasti Republik Indonesia dong NKRI Oh NKRI tetap Berarti Sunda Empire ini apa sebenarnya? Sebuah sistem Sistem Sebuah sistem Pemerintahan Dan negara-negara seluruh dunia Makanya bukan disebut Kerajaan Sunda bukan Kekaisaran Sunda yang dimaksud berarti kumpulannya dari seluruh Dari pemimpin-pemimpin dunia Berarti pemimpinnya adalah seorang Kaisar? Kaisar Agung berarti namanya Oh Yang ada di Benteng Takeshi? Ini masalahnya dengan Hunting Iya iya Gapapa Walaupun lagi diinterrogasi gapapa ya Gapapa Gapapa Jangan ngomong-ngomong banyak Sunda Empire Kenapa? Takut kualat Takut kualat atau Takut ditakep lagi Soalnya sejak kemunculan Sunda Empire Orang-orang bergelar Sarja Ekonomi Jadi males pakai titel di belakang namanya Kenapa? Karena kalau disingatkan SE SE Takutnya dikira pendukung atau pengikutnya Sunda Empire Oh iya Sarjana Ekonomi Oh iya Tapi anda masih lekat dengan baret itu Ini adalah Siar untuk kedamaian dunia Anda juga boleh pakai Hmm Semua boleh pakai Saatnya dunia ini kita harus amankan sama-sama Iya 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 Kalau Boleh usul Harusnya Anda mengajak sahabat kita untuk masuk dalam jajaran sistem organisasi Siapa? Aldi Tahir Mungkin cocok Oh iya Karena dia bilang Wuuuuh Uuuuuh 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 Prediksi Jaya 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 kebalik, jaya 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 bagus, prediksi jaya 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 anda punya Sunda Empire saya mempunyai prediksi Empire maaf saya harus menggunakan ini karena saya harus menyesuaikan mas Rangga anda bilang bahwa anda adalah organisasi Sunda Empire tapi setelah saya cek KTP anda berbes nah udah gitu fotokopian lagi coba, ada yang lebih jelas nah ini dia masih berlaku masih berlaku masih berlaku tapi ini berlaku hingga seumur jagung hidup, hidup, hidup jadi kita cukup menggunakan data dari komandan ini udah gak dipakai ya kamu menghilangkan barang bukti dong kan udah gak dipakai oke kita lanjut tadi anak bos saya sudah bertanya ya ini saya mau tanya pak bapak ini sempat bikin heboh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia petinggi-petinggi orang-orang elit-elit Indonesia pun itu semua sampai terkesima juga dengan penjelasan anda sebetulnya dulu waktu kecil jadi itu dari tongkrongan anak-anak muda terus mikir mau berbuat sesuatu atau bagaimana awalnya sampai bisa berpikiran seperti itu pernah muda kan pasti dulu pernah muda kalau sekarang juga masih soalnya banyak yang bilang ganteng doang tapi jemput depan gang kalau kaitan kelahiran saya sebagai pejuang bukan hanya saya menyiapkannya tapi justru dari kakek nenek saya ke atas kesanapun sudah menyiapkan bahwa kelak nanti rangga lahir sebagai pejuang dunia nah apa perjuangan anda sudah berhenti? tidak pernah berhenti berjuang atau akan terus? terus berjuang setelah kejadian yang anda alami terus berjuang terus berjuang sebagaimana saya sampaikan melalui nanti anda segera didirikan kita itu adalah Prince Rangga Foundation Prince Rangga Foundation Yayasan ya sebut Yayasan Wow Pangeran Rangga Yayasan Pangeran Rangga sebelum lanjut apakah kalian berdua niat bergabung untuk menjadi Ranger Merah dan Ranger Biru? hahaha hahaha sepertinya sepertinya kita akan melakukan kolaborasi iya eh siapa? ini gak? abis wah mati iya gapapa kolaborasi apa? komandan coba tolong di foto dulu iya di kamera foto dulu tolong kamu berdua dukung gitu ya oke oh foto berdua sebentar sebentar ada di kamera di kamera tuh di foto ya siapa? tolong ya Pak Weni ya siap yang bagus ya Pak Weni siapa? pakai potret yang keren siapa? kolaborasi dari tengah-tengah sebagai pejuang kemanusiaan parangat iya iya kan bisa lupa di tengah oke oke nah oke terima kasih silahkan Pak Rangat lanjut iya hahaha 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 berkolaborasi berkolaborasi dalam hal perjuangan iya karena kita wajib bela bangsa bela negara bela bumi bapak pas buka puasa makan nonton sama sambal kacang gak Pak kira-kira? iya hahaha kenapa Bang? takutnya kalo sebulan penuh makan itu kadang-kadang emang suka halu ya hahaha kadang-kadang tapi ini saya tanya yang menarik karena gak? apa benar Pentagon dan PBB lahirnya di Bandung? iya hah ini orang yang tidak banyak tahu dulu yang namanya PBB lahir di sana karena anda menggunakan sebuah itu PBB itu sebenarnya KINGDOM sistem pemerintahan KINGDOM setelah dunia perang dunia kedua karena apa Bandung dipilih sebagai Atlantik? karena karena itu mah kodat alam kodat Allah tentukan Bandung itu tidak boleh diprotes sebagai berarti PBB itu singkatan dari Persatuan Bandung-Bandung hahaha hahaha persatuan bangsa bangsa hahaha gak saya pikir karena lahirnya di Bandung jadi singkatannya Persatuan Bandung-Bandung istilah di luar tidak ada PBB namanya UN United Nation United Nation United Nation United Nation negara Atlantik lu dia negara Atlantik itu itu sahur sahur hahaha gak ada gak ada dari sekolah emang gak suka pelajaran sejarah hahaha untuk orang orang lagi nya jelas gini jadi ada kabar ada kabar yang menyebutkan jika anda sudah tidak punya lagi jabatan di Sunda Empire yang punya yang punya yang punya yang punya lantas siapa oke sebelum saya jawab ya tapi parah gak goals anda sebetulnya apa nih membuat sebuah statement-statement atau keterangan-terangan seperti goalsnya apa maunya sementara banyak yang tidak percaya iya dengan statement anda oh percaya atau tidak itu bukan urusan saya tapi suatu saat akan percaya setelah bukti-bukti yang ada dan bukti ini tidak bisa dibuktikan oleh keterangan dari komandan in gak bisa yo nih catet eh apalagi hahaha apalagi lu bangunin gua lu sendiri tidur ya kalo lu kan gak suka pelajaran sejarah iya nah gua gak suka pelajaran kosong ini hahaha hahaha ini ada sebuah artikel yang mungkin bisa dipertajam lagi oleh komandan